Halo semuanya, halo sahabat youtube bertemu kembali bersama Bang Aris di channel London Indonesia kita berada di sekitar Cawang beberapa waktu yang lalu kita sempat melihat perkembangan dari perbaikan jalan yang ada dari arah MT Aryono menuju ke arah Kuningan kita akan lihat lagi di hari ini terutama yang di sekitar stasiun LRT Jabodobek, Cawang apakah sudah mulai di asfal atau masih sama karena terkait dengan penyelesaian area access bridge atau anak tangga kemudian juga lift area sambungan dengan JPO dan seterusnya yang ada di sini masih dikerjakan sehingga jalan belum dimuluskan di sebelah kiri terdapat ini ada crane kemudian ini ada kendaraan untuk menaikkan lifting seperti itu untuk petugas melakukan pengecekan untuk area-area yang tinggi cukup padat ya di sini nampaknya di bagian depan ada pekerjaan ya biasanya seperti itu sehingga lajur berkurang ya satu lajur dipakai oleh area untuk proses kelanjutan dari access bridge ya yang sudah terpasang ini rangka-rangkanya oh sedikit saja sebenarnya rangka-rangka kemudian anak tangganya sudah di beton ya tinggal dibuat atap rangka atap dan habis itu access bridge-nya mungkin bisa selesai dikasih warna orange mungkin di sini ya karena ini merupakan stasiun transit atau exchange jadi bukan bagian dari lintas pelayanan satu lintas pelayanan lainnya seperti itu ya tapi kita tidak tahu apa ini mungkin orange-nya agak lebih mudah ya kalau kita lihat dari atap warna atap nah di bagian sini di bawahnya di bawah dari stasiun masih ya jalannya masih berlubang ya ada yang di elakkan seperti itu nah untuk access bridge yang sisi barat ya ke arah jalan Dewi Sartika seperti ini sudah ada rangkanya tinggal dilanjutkan sebenarnya waktu masih banyak untuk LRT Jakarta tapi kalau bisa di bulan Maret kan lebih mantap gitu ya untuk warga Bekasi warga Jibubur dan seterusnya bisa operasional kembali kita akan lihat perbaikan jalannya perbaikan jalan itu dimulai dari sini ya dari sambungan jalan Dewi Sartika naik ke atas ya atau otista ke arah MT Haryono Jakarta lagi mendung dan ada gerimis ya di siang hari ini udah mulai siang ya jadi bagaimana cara menyentirnya apakah tidak melihat silahkan B1004 1044 VKM nah disini mulus ya sudah mulus sambungan dengan si apa jalur Transjakartanya juga sudah jauh lebih baik dari sebelumnya sebenarnya di sisi kiri itu sangat rapi jadi sambungan-sambungannya juga sudah cukup rapi kita akan pindah sedikit ke sini ya tidak begitu terasa jadi ini udah bener-bener cukup bagus ya kemarin ada sahabat kita salah satu ada yang menggunakan kendaraan udah dua lewat disini masih agak sedikit ada tidak rata ya tapi mungkin sudah jauh lebih baik ya dibanding sebelumnya dan mudah-mudahan bisa diperbaiki lebih mantep lagi tapi ini sudah cukup bagus banget ya ini nih oke di depan kita akan lihat halte baru halte baru Transjakarta yang direvitalisasi yaitu stasiun Cawang Cikoko yang menghubungkan si LRT stasiun Cikoko dengan si halte kemudian haltenya ini ada dua ini di sisi selatan di seberang kanan kita itu sisi utara dan sisi utara itu ada lagi sambungannya dengan KRL oke kurang lebih seperti itu di jembatan penyeberangan di tengah yang crossing itu sudah mulai diatap kemudian ini ada buat lift masih on progress area ini masih ditutup karena memang pekerjaan masih berlangsung sedangkan untuk halte nampaknya sudah makin siap disini kalau yang sisi utara sudah ada logonya juga kemarin jalanannya sudah mulus yang disini mungkin ini kan lapis yang keberapa tinggal yang sisi kiri dilapis seperti yang ini pasti akan lebih baik lagi tadi ada alat-alat berat untuk perapian jalan ini kan sebenarnya sudah lumayan bagus barusan itu diperbagus lagi ditambah lapisannya kita akan lihat sampai ke arah kuningan karena terakhir di sekitar pancoran ke arah kuningan itu baru dikerok untuk yang dari tadi Dewi Sartika ke atas sampai ke arah stasiun Cikoko Cawang Cikoko itu sudah cukup mulus dan sambungan antara jalur Transjakarta ini dengan jalur kendaraan biasa itu juga mulus rapi kalau ini masih ada batasnya yang ini masih akan dilapis lagi nampaknya seperti yang di belakang nah yang ini belum di sisi kiri sini kita akan ambil paling kanan karena akan naik ke flyover pancoran targetnya di bulan November ini atau awal Desember masalah si jalan dari pertengahan Oktober kemarin jadi itu perapian atau perbaikan jalan dari arah MT Haryono sampai ke arah Kuningan karena sebelumnya dengan adanya proyek dari LRT Jabodabek ada banyak kendaraan besar yang lewat kemudian jalannya ada mengalami kerusakan dan sekarang diperbaiki ya teman-teman sekalian tidak lihat tiang listrik di sekitar sini tapi si LRT Jabodabek itu menggunakan listrik untuk daya geraknya namun listriknya itu ada di dalam dari jalurnya dan itu menggunakan sebuah rail tambahan atau rail ketiga oke cukup macet kita stop dulu sebentar ya kita barusan turun dari flyover pancoran dan sampai di jalan M Gatot Broto disini yang ke arah Kuningan di bawah sini masih di posisinya di kerok ya waduh ada yang ingin lewat oke untuk jalannya yang disebelah Jalan Jor Trans Jakarta tampaknya walaupun kemarin sempat di kerok yang tadi juga di kerok cuman yang ini sudah mulai di aspal aspal pertama ya jadi kalau yang kita perhatikan dari arah Dewisartika tadi ada dua aspal dua kali yang pertama itu agak lebih rendah dan mungkin lebih kasar kemudian yang kedua itu benar-benar lebih bagus dan lebih mulus kemudian sambungannya juga jauh lebih lebih baik ya kalau ini kan masih ada batas ya kalau yang itu benar-benar rata sama rata antara Trans Jakarta dan juga si aspal dari si ininya ya ini 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 yang mau lewat kah oh enggak dia enggak mau lewat oke kita lurus jadi bagi sahabat semua yang selalu lewat di MC Haryono ke arah pancoran ya ke arah kuningan juga yang untuk sisi ke arah kuningan yang di sini ya dari arah pancoran sudah mulai di aspal ya tadinya itu dikerok sekarang sudah ada aspal lapis pertama nampaknya dan itu lumayan ya membantu arus kendaraan yang tadinya harus agak tersendat ada beberapa lubang seperti itu ya kemudian nanti mungkin ditunggu aspal keduanya untuk membuat jalan lebih baik sedangkan yang di arah pancoran ke arah stasiun dekat menara Saidah itu sama masih sama seperti ini mungkin tahap berikutnya adalah lapis kedua aspalnya yang sudah jauh lebih bagus dari arah Menara Saidah atau stasiun Cawang ke arah Otista ini hanya berlaku untuk sisi selatan sisi utara dari jalan MT Haryono atau jalan Gatot Suburoto kita tidak tahu apakah itu masuk dalam program perapian atau tidak tapi yang yang sisi selatan karena memang sempat mengalami kerusakan terutama pada saat layang LRT-nya dibangun dan sudah selesai tentunya diperbaiki kembali terima kasih Dinas Bina Marga DKI Salam sehat untuk semua Satker Nah yang jalan Transjakarta yang ini masih belum rata ya yang sisi diperbaiki kembali diperbaiki kembali diperbaiki kembali diperbaiki kembali diperbaiki kembali diperbaiki kembali kita akan lihat asfal lapis pertamanya sampai dimana untuk kepadatan di sepanjang pancoran sampai ke arah kuningan disini karena ada pertemuan arus dari sini dari arah Tegal Parang dan juga ke arah perempatan kuningan tapi terutama yang tadi karena kemudian ada crossing 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 kendaraan yang ke arah lurus yang keluar dari Tegal Parang dengan kendaraan yang ke arah kiri oke disini asfal nya juga sudah bagus lapis pertama kita pindah lama sekali busnya oke sudah sampai perempatan kuningan juga jadi si asfal lapis pertama sudah selesai nampaknya dari arah pancoran sampai ke perempatan kuningan sini atau jalan Katot Sebroto tinggal habis itu menunggu asfal lapis kedua sehingga jalannya jauh lebih mulus dan lebih nyaman untuk dilewati ya terima kasih dukungan sahabat semua di atas ini adalah lengkung dari LAT Jambodebek yang terpanjang di dunia 141 meter tanpa ada yang lagi di tengahnya ya tol dalam kota cukup macet di siang hari ini salam sehat Indonesia makin maju sebenarnya jalan di depan sana juga ada kurang bagus tapi nanti kita lihat bagi yang masih mendengarkan apakah ini masuk dalam program perapian dari perbaikan dari jalan sepanjang Katot Sebroto atau tidak terima kasih Oke, jalannya kurang bagus Oke, kurang bagus ya Mudah-mudahan ini juga masuk dalam program Terima kasih